Intro Ini adalah video amatir yang sempat viral di media sosial. Kedua tukang palak meminta paksa uang pada sopir truk di perempatan Lampu Merah, Jalan Macan, Lindungan, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satunya terlihat brutal memecah kaca jendela truk menggunakan martil. Ini biasa mereka lakukan pada sopir-sopir truk yang melintas di sana. Dari video ini, unit Jatan Ras Polda, Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Kedua tersangka adalah Muslim dan M. Ardiansyah, yang ternyata warga sekitar lokasi. Keduanya diringkus di rumah masing-masing. Berbeda dengan saat memalak sopir truk yang terlihat begitu sangar, saat ditangkap, Muslim dan Ardiansyah minta-minta ampun pada polisi sambil sesekali menangis. Menurut keterangan sopir truk yang jadi korbannya, saat kejadian sebetulnya dia sudah memberikan uang 20 ribu rupiah pada pelaku. Namun pelaku menolak, minta uang lebih besar. Karena si sopir truk tidak mau memberikan lagi, pelaku marah dan berusaha menyerang dengan martil. Bukan cuma mencoba melukai korban, pelaku juga merusak truk dengan memecah kaca jendela. Sementara menurut pengakuan salah satu pelaku, saat itu dia sangat terdesak uang untuk modal kawin, karena pacarnya sudah hamil tiga bulan. Terima kasih telah menonton!